Masih di Borgol, bersama saya, Bang Jack. Wiwin Suryani, pemilik warung manisan di daerah Saulangun. Nah, kejadiannya ini, dianianya secara beruntun dengan dipukul saat menjago warungnya. Akibatnya, Wiwin ini mengalami lukul obam di sekujur tubuhnya. Sampai-sampai disiram air cabai ini lor. Nah, apa sih sebenarnya pemicu permasalahan ini? Dulu lor penasaran? Yang mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. YN Oknum ASN Guru SD melakukan penganiayaan terhadap Wiwin saat berada di warung miliknya. Penganiayaan disebutkan Wiwin telah tiga kali terjadi. Berawal dari sebulan sebelumnya hingga berlanjut pada Rabu 1 Juni dan 2 Juni 2022. Dijelaskan Wiwin sebelum YN menganiayanya, terlebih dahulu anaknya mendatangi warung Wiwin dan mengamuk padanya hingga mengobrak abrik warung Wiwin. Serta memukulnya dan menyiramnya dengan air cabai ke bagian wajah Wiwin. Merasa tidak puas, keesokan harinya pada tanggal 2 Juni, Wiwin kembali didatangi oleh YN dan kembali menganiayanya. Dengan menyiramkan air cabai dan melakukan pemukulan di tubuhnya. Dengan beberapa pukulan hingga mengakibatkan luka lebam di bagian paha kiri, dada, serta punggung dan cakaran di pipi Wiwin. Akibat pemukulan dan penyiraman air cabai itu, Wiwin pun merasa tidak terima dan melaporkan kejadian ini ke polisi untuk ditindak lanjuti. Terima kasih telah menonton! Penganiayaan yang dilakukan YN bermula akibat Wiwin yang menikahi mantan suaminya bernama Ahmali yang telah diceraikannya beberapa bulan lalu. Akibatnya diduga YN cemburu dan tidak terima hingga menganiaya Wiwin. Dari insiden tersebut, Wiwin mengaku kehilangan kalung dan anting-anting miliknya yang digunakannya pada saat terjadinya penganiayaan.